Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fatko Rozi Serta PKP Angkatan 26 Tahun 2020 Jabatan saya sebagai Kasupak Administrasi Akademik di IAIA Ibu Loperto Pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang pelayanan digital Yang dibuat oleh Ibu Nirmatul Afiyah MSI Selaku Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Semarang Pelayanan tersebut adalah tentang Surat Keterangan Pendamping Ijasa atau disikat SKPI SKPI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi Surat ini juga disebut sebagai diploma suplemen Yang berisi tentang pencapaian akademik dan capaian pembelajaran Serta kualifikasi ulusan pendidikan tinggi Di sini saya akan melakukan rancangan aksi perubahan tentang pelayanan SKPI dan insasa Berikut aplikasinya Nah ini tampilan dari aplikasinya Kita akan coba login pakai akun admin di fakultas Nah yang pertama dilakukan oleh admin fakultas adalah Menginputkan data mahasiswanya Nah kita ini contoh saja untuk mahasiswa yang akan di inputkan oleh fakultas Nah kita sudah berhasil menambahkan mahasiswanya Ini kita coba cek datanya sudah masuk apa belum Nah ini datanya sudah masuk Selanjutnya kita log out dulu Kita akan coba login pakai akun mahasiswa Nah ini akun mahasiswa yang tadi sudah di inputkan oleh fakultas Nah setelah mahasiswa login Nanti tinggal klik menu pendaftaran Nah kemudian tinggal masukkan data Datanya yang pertama Mahasiswa harus menginputkan data SKPI nya Nah ini contoh saja data SKPI yang pertama itu Data penghargaan dan pemenang kejuaraan Nah mahasiswa harus menginputkan Nama kejuaraan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Ini untuk contoh saja Nah itu berhasil sudah Disimpan datanya Kemudian kita coba menambahkan data seminar Nah untuk data SKPI Yang di inputkan itu sama Yaitu Datanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Ini contoh lagi untuk data Pengalaman organisasi Nah kalau sudah selesai menginputkan data SKPI Selanjutnya tinggal disimpan Nah ini berhasil disimpan Nah selanjutnya ke tahap selanjutnya Yaitu mengunggah bukti data SKPI yang sudah di inputkan di tahap sebelumnya Nah ini contoh saja Mengunggah File bukti data SKPI nya Ini file contoh saja Nah ini dikasih keterangan Contohnya ini sertifikat Kejuaraan pencaksilat yang tadi sudah di inputkan Nah untuk penonton file yang di upload itu Formatnya dalam bentuk Gambar jackpick PNG atau PDF Dan maksimal ukurannya itu 300 kilobyte Nah bukti data SKPI sudah selesai diunggah Selanjutnya tinggal simpan Untuk melangkah ke tahap selanjutnya Nah di tahap selanjutnya ini Manuswa harus menginputkan Data diri sesuai dengan Ijasa sebelumnya Nah data ini nanti data yang akan dimunculkan di Ijasa nya Itu ada nama tempat tanggal lahir dan tanggal lulus Nah kalau sudah selesai Ini sudah masuk ke resume Nah kalau sudah selesai tinggal di klik selesai Selanjutnya maksudnya tinggal menunggu persetujuan dari admin Nah selanjutnya Ini coba login lagi pakai Akun admin fakultas Nah setelah mahasiswa menginputkan data SKPI Admin fakultas itu bisa melakukan verifikasi datanya Nah disini Sudah masuk datanya Bisa dicek bukti-bukti data SKPI nya Nah ini untuk contoh saja Nah kalau sudah dirasa datanya benar Nanti tinggal Cetak SKPI nya Nah ini contoh SKPI nya Ini untuk cetak SKPI dari admin fakultas Nah selanjutnya Kita akan coba login pakai admin pusat Nah ini admin pusat nanti Bisa untuk nyetak ijazahnya Nah di cek dulu Mahasiswanya Datanya sudah masuk Nah ini untuk validasi data ijazahnya Nah nanti data ijazahnya ini disesuaikan dengan data ijazah sebelumnya Kalau misalkan ada yang kurang sesuai tinggal diperbaiki datanya Kemudian disimpan Nah kemudian Dikasih tanda kalau datanya sudah di validasi Nah selanjutnya Ini dicek lagi Nah tandanya disini Mahasiswa sudah valid data ijazahnya Nah selanjutnya admin pusat Tinggal mencetak ijazah Mahasiswa tersebut Dicek lagi Nah ini mahasiswanya Nomor ijazah masih kosong Karena seharusnya nomor ijazahnya itu Minta dari For love dignity Nah ini contoh Untuk ijazahnya Tinggal dicetak Demikian tampilan video pelayan di kita ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax